Halo semua, pada video kali ini kita akan membahas tanaman hias cantik paling dicari di minggu ini. Dengan membelihara dan mengkoleksi tanaman hias di rumah, kita telah turut serta meningkatkan kualitas udara serta menurunkan tingkat pencemaran udara paling tidak di sekitar lingkungan tempat tinggal kita. Bagi teman-teman yang ingin membeli tanaman hias, berikut ini rekomendasi 10 tanaman hias cantik paling dicari di minggu ini. Yang pertama adalah Oxalis Palmifron. Tanaman Oxalis Palmifron merupakan salah satu varian tanaman Oxalis atau tanaman kupu-kupu yang memiliki ukuran yang mungil dan tampilan yang berbeda dibanding varian Oxalis yang lain. Varian Oxalis 1 ini memiliki daun yang menyerupai tanaman palem berukuran mini. Daunnya sendiri memiliki warna hijau yang mengkilap, sementara batang daunnya berwarna coklat muda. Di pasaran, varian Oxalis ini dihargai di kisaran harga 75.000 rupiah sampai 275.000 rupiah. Yang kedua adalah Alokasia Yukatan Princess. Tanaman Alokasia Yukatan Princess merupakan salah satu varian Alokasia dengan tampilan yang sangat elegan. Varian Alokasia ini memiliki daun berbentuk hati dengan ukuran lumayan lebar. Daunnya sendiri berwarna hijau tua dengan bagian batang serta tulang-tulang daunnya berwarna coklat kemerahan. Di pasaran, varian Alokasia Yukatan Princess dihargai di kisaran harga 50.000 rupiah sampai 175.000 rupiah. Yang ketiga adalah Kalatea Doty. Tanaman Kalatea Doty di Indonesia lebih dikenal orang dengan nama Kalatea Black Lipstick. Varian Kalatea ini memiliki tampilan yang sangat cantik dan juga eksotis. Kalatea Black Lipstick memiliki daun berbentuk bulat oval dengan bagian ujung daunnya yang meruncing. Daunnya sendiri memiliki warna dominan hitam mengkilap yang dihiasi motif berwarna pink di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, varian Kalatea ini dihargai di kisaran harga 40.000 rupiah sampai 300.000 rupiah. Yang keempat adalah Hoya Matilda Splash. Tanaman Hoya Matilda Splash merupakan salah satu varian tanaman hias Hoya yang memiliki motif daun sangat menawan. Varian Hoya 1 ini memiliki daun lumayan tebal berukuran kecil dengan bentuk oval. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau tua yang dihiasi motif bercak-bercak berwarna putih ke abu-abuan di bagian permukaan daunnya. Di pasaran, Hoya Matilda Splash dihargai di kisaran harga 100.000 rupiah sampai 450.000 rupiah. Yang kelima adalah Pilodendron Birkin. Tanaman Pilodendron Birkin merupakan salah satu varian Pilodendron yang sangat populer dan banyak disukai orang karena motif daunnya yang cantik. Varian Pilodendron ini memiliki daun yang tidak terlalu besar dengan bentuk oval dan bagian ujung daunnya yang merungcing. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau dengan motif garis-garis berwarna putih di bagian penampang daunnya. Di pasaran, tanaman Pilodendron Birkin dihargai di kisaran harga 150.000 rupiah sampai 1 juta rupiah. Yang keenam adalah Keladi Hilo Beauty. Tanaman Keladi Hilo Beauty juga sering disebut Keladi Army. Varian Keladi Hias 1 ini sedang banyak dicari orang karena keindahan corak daunnya. Keladi Hilo Beauty memiliki daun berukuran sedang dengan bentuk menyerupai hati. Daunnya sendiri memiliki warna dasar hijau yang dihiasi motif berwarna putih atau krem di bagian penampang daunnya. Di pasaran, varian Keladi Hias ini dihargai di kisaran harga 20.000 sampai 150.000 rupiah. Yang ketujuh adalah Sansoviera Whitney. Tanaman Sansoviera Whitney merupakan salah satu jenis Sansoviera atau lidah mertua dengan tampilan yang elegan dan sangat menarik. Varian Sansoviera 1 ini memiliki daun yang lumayan tebal dengan bentuk panjang meruncing. Daunnya sendiri didominasi warna hijau gelap di bagian tengah daunnya, sementara pada bagian tepiannya berwarna silver atau abu-abu. Di pasaran, varian Sansoviera 1 ini dihargai di kisaran harga 70.000 sampai 200.000 rupiah. Yang kedelapan adalah Aglonema Superwhite. Tanaman Aglonema Superwhite merupakan salah satu varian tanaman Aglonema yang memiliki tampilan terkesan simpel namun tetap sangat menawan. Varian Aglonema 1 ini memiliki daun tidak terlalu besar dengan bentuk oval. Daunnya sendiri didominasi warna putih bersih dengan bagian tulang tengah daun dan tepiannya berwarna hijau. Di pasaran, varian Aglonema Superwhite dihargai di kisaran harga 40.000 sampai 250.000 rupiah. Yang kesembilan adalah Miana Cainarus. Tanaman Miana Cainarus merupakan salah satu varian tanaman hias Miana dengan warna daun yang sangat cantik namun harganya tergolong murah. Varian Miana 1 ini memiliki daun berbentuk oval dengan bagian tepian daunnya yang bergerigi. Daunnya sendiri berwarna pink cerah di bagian tengah daunnya sementara tepian daunnya berwarna coklat. Di pasaran, tanaman Miana Cainarus dihargai di kisaran harga 10.000 sampai 50.000 rupiah. Yang kesepuluh adalah Palem Kuning Tanaman Palem Kuning merupakan salah satu tanaman hias yang banyak dipilih orang untuk dijadikan penghias ruangan selain karena tampilannya yang cantik, juga kemampuan tanaman ini menyerap sat-sat racun di udara. Palem Kuning memiliki daun berbentuk ramping panjang yang tumbuh simetris di sepanjang tangkai daunnya. Daunnya sendiri memiliki warna hijau sementara batangnya berwarna kuning kehijauan. Di pasaran, Palem Kuning dihargai di kisaran harga 30.000 sampai 170.000 rupiah. Itulah 10 tanaman hias paling dicari di minggu ini. Sekian video kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih atas kesediaannya meluangkan waktu menonton video ini.